Bu Ami, saya titip anak saya Fitri disini ya, tolong dirawat ya Bu, saya mau mengadu nasib di Jakarta, nanti kalau saya udah mapan, saya akan jemput lagi ya. Enggak, Fitri gak mau disini, Fitri mau ikut ibu. Sayang, kamu disini ini sama Bu Ami, Bu Ami itu sama kayak ibu, ya. Sampai ya? Fitri mau ikut ibu, dia gantar. Fitri sama, sama, itu sama ibu ya. Enge, ibu! 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 i Bagaimana ikut Ibu? Gak bisa sayang Ibu cari tempat tinggal dulu ya Baru Ibu bisa bawa kamu Kamu disini dulu ya nak Kamu sama Ibu Ami ya Ini sayang Ini kalung Ibu Kamu simpan ya nak ya Tapi Siti Ibu Siti Ibu sayang Sama Ibu ya Jangan cemas ya Bu Biar Siti disini sayang tawatnya dengan baik Bu Gak sih Bu Siti Ibu Siti Ibu Hai Aku Tina Namaku Mitri Kamu jangan sedih Kita semua disini gak punya orang tua Tapi kan aku punya ibu Hapus air mata itu Ibu Kenapa Ibu belum jemput Fitri Tepat 13 tahun Ibu pergi ninggalin aku Tapi Ibu masih belum juga kembali Biar Siti ini Biar Siti Ibu Siti Ibu Episode 7 Ibu. Pak Ferdi, Ibu Ratna sudah datang. Yaudah masuk ke dalam ya, kita ngobrolnya. Gimana ya? Aku bosan ngeliat kamu setiap hari sedih. Nih, apa usah armatnya? Kamu tuh jelek kalau kamu sedih terus. Fit, kenapa sih? Kamu ngotot banget pengen ketemu sama ibu kamu. Aku yakin kok, suatu hari pasti ibu bakal datang ke sini. Tuh, kamu lihat. Ada sepasang suami istri mau mengadopsi anak. Kamu masuk aja, Tina. Siapa tahu mereka mau mengadopsi kamu. Mana mungkin. Aku dari kecil udah di sini. Dan gak ada satu pasangan suami istri pun yang mau mengadopsi aku. Fitri? Fitri? Sini? Iya, bu. Bentar ya. Nah, ibu. Bapak, ini yang namanya gimana? Hai, Fitri. Fitri, ikut tante sama om ke Jakarta yuk. Tante sama om, mau adopsi Fitri untuk jadi anak kami. Ikut ke Jakarta. Bapak sama ibu Raksuna ini, tadi langsung tertarik. Kita lihat kamu di luar. Dia berniat mau mengadopsi kamu untuk menjadi anaknya. Karena kamu ini mirip sekali dengan anak mereka yang sudah meninggal, Fitri. iya, Fitri mau ikut. Bu Ami curang. Kenapa malah Fitri yang diizinkan diadopsi? Fitri kan masih punya keluarga. Kamu naik kamu ke Jakarta, Fit, diadopsi sama keluarga itu. Ini kesempatan aku untuk ketemu ibu. Kalau aku ke Jakarta, kan aku bisa cari ibu aku. Dan aku bisa ketemu dia. Fit, boleh nggak? Boleh nggak kalau aku aja yang diadopsi? Boleh nggak kalau aku aja yang ke Jakarta? Kamu kan tahu, Fit. Kalau selama ini aku ini etim piatu. Aku nggak pernah merasakan kasih sayang seorang keluarga. Sedangkan kamu, kamu kan masih punya ibu kandung. Tapi aku mau ketemu ibuku. Aku mau cari dia di Jakarta. Tapi Fit, kalau kamu ke Jakarta, nanti pada saat ibu kamu ke Patiasuhan, dia malah nggak bisa ketemu kamu. Fit, aku berjanji sama kamu. Aku bersumpah sama kamu. Kalau aku akan bisa menemukan ibu kamu. Kamu nggak kasihan sama aku, Fit. Aku pengen banget diadopsi, Fit. Aku dari kecil udah ngadopsi aku, Fit. Fit, ya? Iya, dia. Kayak gitu, kamu mau kemasin ya baju kamu. Beneran, Fit. Makasih ya, Fit, ya. Ini ada foto aku sama ibuku waktu aku umur lima tahun. Mudah-mudahan aja, wajah ibuku nggak banyak berubah. Jadi kamu bisa ngenalin kalau ketemu di jalan. Iya. Aku akan cari ibu kamu, Fit. Kamu tenang aja ya. Aku lihat, keluarga itu keluarga yang kaya. Nanti aku bisa cari mobil, atau aku bisa mencari tolong mereka untuk mencari ibu kamu. Yaudah, aku siap-siap dulu ya. Makasih ya, Fit. Buk, Tina udah siap? Tina? Kok malah kamu yang kesini? Fitri kemana? Tadi Fitri bilang, kalau dia nggak mau diadopsi, bu. Katanya, kalau dia diadopsi, nanti pada saat ibunya menjemput ke panti, dia nggak bisa ketemu sama ibunya. Makanya, bu, Fitri nyuruh Tina untuk ngegantiin. Tadi Fitri mau. Kok sekarang malah nggak mau sih? Ibu, sudah tidak apa-apa. Kalau Fitri nggak mau, ya sudah, nggak usah dipaksa. Kita bawa Tina aja. Iya, bu. Lagian kan Tina dan Fitri seumuran. Jadi nggak masalah buat kami. Syukur, kalau ibu sama bapak nggak keberatan. Alhamdulillah. Mama. Halo, sayang. Kamu mau mana? Lu cantik. Aku mau ngelengs piano, ma. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Oke. Dadah, Mama. Aku pergi ya. Dadah. Dadah. Bedosanya aku. Di sini aku mengurus anak orang lain dengan sepenuh hatiku. Sementara, anakku, aku tinggalkan di Panti Aswan. Dan sampai sekarang, aku belum bisa menempati janji untuk menjemputnya. Tidak. 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 Ma. 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 Kamara Tina yang mana ya? Kamu panggil kami apa? Papa sama Mama? Enak aja panggil Papa sama Mama. Kamu itu harus panggil kami Tuhan sama Nyonya. Emangnya kami ini orang tau kamu apa? Iya. Kamara Tina yang mana ya? Soalnya Tina mau istirahat. Nah, sini, sini. Tempat kamu di sini. Sini, ikut. Saya beri belu kemana? Saya beri belu kemana? Ini tempat kamu. Kamu kerja sama seperti mereka. Kamu lihat wajib-wajib itu. Kamu serika semuanya. Dan harus selesai malam ini. Kalau tidak selesai malam ini, besok kalian semuanya tidak makan. Tangan juga sama Tina. Pasti dia sekarang lagi bahagia di rumah barunya. bengong lagi. Kerja udah sana. Pak! 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 Semoga dia baik-baik aja di sana. Sial! Nyesel banget kalau tahu kayak gini jadinya. Tahu gitu, aku nggak mesti tukar tempat sama Fitri. Nggak. Aku nggak boleh tinggal di sini. Aku harus kabur. Masuk aku. Masuk aku. Gimana, Ma? Kalau begini terus, kita bisa tambah kaya, Ma. Pak! 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 Bukan pintunya, Pak! Apaan sih itu? Pasti anak baru itu yang bikin ulah. Pak! 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 Bukan apa? Pak! Pak! Sekali lagi kamu berisikku, saya masuk ke budak, Pak. Ayo, Pak! Sekarang! Ayo, sekarang! Nggak! Nggak mau, Pak! Sekarang! Iyih! Pak! Kamu! Kamu! Pak! 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 Ayo! Paha! Pak! Terima kasih! Ayo! Abis saya. Bukan, bukan saya, Bu. Bukan saya, Bu. Saya bodoh kamu. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. 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 Awas kamu, Tina. Maka saya balas kamu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Narian? Eh, ibu. Ganti itu siapa, Bu? Dia itu namanya Fitri. Dari umur lima tahun, dia tinggal di panti ini. Semenjak ditinggal ibunya, setiap hari dia selalu menggores pohon itu dengan harapan ibunya datang untuk menjemputnya, Rian. Aduh, panas banget, Sim. Manapun aku lapar. Enak banget itu gue rasanya. Aku harus menemukan anak-anak. Apa, Bang? Bang! Boleh nggak, Bang? Minta rotinya, Bang? Saya lapar banget nih, Bang. Belum makan, Bang. Boleh nggak, Bang? Cantik-cantik kok ngemis. Hei, Mbak! Kerja dong! Jakarta nih! Kerjaan banyak! Itu dia masalahnya, Bang. Saya nggak tahu, Bang. Mau kerja di mana. Saya itu diambil, Bang, dari Pantiasuar sama orang tua akad saya. Ternyata pas sampai Jakarta, saya malah disekap, Bang. Kodos itu, Mbak. Udah deh, usah ngarang. Itu dia anak-anak. Ayo! Tidak! 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 TINA! Mau kemana kamu? TINA! Lu ganti kan nih ayam gue? Eh, Minggan! Saya sendiri tengah jalan! Gue enggak bisa gitu! Minggan gak? TINA! Eh, tangan tau, Pak Lima, tangan tau! Aduh, kemana dia? TINA! 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 Aduh! Aduh, kemana? Siap! Gara-gara orang itu, aku jadi kehilangan cincang! TINA! TINA! Aduh! Aman! Sampai jumpa. 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 Fitri? Sampai jumpa. 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 Apa? Ibu belum beli nafas itu tentang aku Bu, mau sampai kapan sih bu Aku tinggal sempat kayak begini Mau sampai kapan juga Aku apa-apa ibu tuh harus diam-diam Mau sampai kapan sih bu Emang ibu kira Aku betapa tinggal di kamar sempat kayak begini Aku tuh kepingin bu Tinggal sama ibu Merasa rumah mewah, jalan-jalan Emang aku gak bosan apa bu Sayang Mungkin ibu ya Itu nanti Nanti ibu mohon Kamu yang sabar ya Nanti ibu coba lagi ngomong sama Cuang ibu Yang penting kan kita bisa ketemu tiap hari Ini Ini buat kamu Kalau kamu buasan di kamar Kamu bisa jalan-jalan ke mall Aku ke salon Tapi maaf Ibu gak bisa menang kamu Ternyata enak juga ya Punya ibu yang kaya Gak tinggal satu rumah aja Aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini Apalagi kalau aku tinggal satu rumah Aku harus cari akal Supaya aku bisa tinggal di rumah itu Ini Ini beneran foto aku yang Iya dong Yang sering goresin pohon dengan kata kan cuma kamu doang Aku masih panggil nih Kalau aku masih panggil nih Kalau aku masih panggil nih Ibu Ibu Sariyan Pikir ada siapa Iya maaf Ini yang baru kita temuin ibu Gak apa-apa Ibu Lihat deh ibu Siapa ini Itu Fitri ibu Ya ampun Ini foto kamu Ibu sampai pangling Ibu gak ngenalin loh Kalau ini foto kamu Oh iya Ini uang bayaran foto kamu Jadi Fotonya dibayar Rencananya nanti fotonya saya masukin ke majalah Wah Banyak banget Enak kan Difoto Masuk majalah Dibayar lagi Kalau misalnya kamu mau Saya bisa jadikan kamu foto Melihat terkenal di Jakarta Jakarta Iya Jakarta Biar mama yang bukainnya Mas Mas Masya Allah Luri Kamu ngapain kesini Ibu Aku mau tinggal sama ibu Aku mau tinggal di rumah ini sama ibu Aku gak mau tinggal di tempat aku bu Saya gak bisa Saya jangan Jangan Anaknya kenapa sih bu Aku itu anaknya ibu Aku mau tinggal sama ibu Ma Siapa dia ma Saya Fitri om Saya ini Anak kandung ibu Yanti Ma Maksudnya apa ini Mas Mas Om gak ngerti sih Saya ini Fitri om Saya ini anak kandungnya Istri om Yang selama ini om nikahi Apa Ma Kamu bilang kamu gak punya anak kan Ma 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 Ini Mama bohong sama Papa Karena Mama takut kalau Mama bilang Mama ini punya anak Dan Mama Dan Papa gak mau nikahin Mama Dan gak mau bawa Mama ke Jakarta Maafin Mama Hah Pelaluan kamu Beraninya kamu bohongin aku selama bertahun-tahun Sekarang juga pergi dari sini Aku gak mau hidup dengan wanita yang pembohong seperti kamu Aku jelaikan kamu Pak Jangan 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 Cirekan Mama Pak Jangan Pak Pak Kenapa Papa mau cerain Mama Emangnya Mama salah Apa Pak Dia ini pembohong Kita udah dibohongin selama bertahun-tahun Dia bilang Dia gak punya anak Tapi sekarang Anaknya datang kemarin Kamu Kamu anaknya Mama Yanti Iya Saya Fitri Saya anaknya Ibu Yanti Saya anak Ibu Yanti Yang selama ini ditinggalkan di Panti Asuhan berapa belas tahun yang lalu Enggak mungkin Pak Ini gak mungkin Pak Mama Yanti itu orang yang penyayang Dia gak mungkin tega ninggalin anak kandungnya sendiri Pak Tapi memang begitu kenyataannya Saya datang ke sini ingin bertemu sama ibu saya Saya ingin tinggal sama ibu saya Apa itu salah? Enggak Kalian berdua gak boleh tinggal di sini Pergi kalian semua Pergi Om Om denger ya Kalau sampai om mengusri kami berdua Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberitahu wartawan Om Om mau Kalau nama om itu jadi tercemar Mau om Jangan Jangan lakukan itu Ya cukup Ganti langsung dulu Kie Model baru ya Eh Kamu Tumben di sini Kok orang lain terus sih Yang di orbitin jadi model Sekali-sekali Sepupunya sendiri kah yang dijadiin model Nih ya Kalau kamu Aku jadiin model Yang ada om su itu gorok leher aku Tumben Saya ingin kamu jadi dokter Bukan jadi model kan Bisa aja Mana coba liat Ibu 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 ngapain malam-malam di luar kayak gitu Ya ibu Ibu lagi nungguin Wanda nih Udah lewat tengah malam gini Belum pulang juga Mana papa yang lagi keluar negeri Ibu takut Kalau Wanda tuh ada apa-apa Terus gak ada yang jemput Walaupun aku udah mengaku Kalau aku anak kandungnya Tetep aja Dia lebih perhatian ke gadis itu Enggak Pokoknya Aku harus cari cara Untuk menyingkirkan si Wanda itu Dari rumah ini Eh Itu kayaknya Wanda Eh Makasih Sayang Mama tuh kemas banget Tungginkam Kamu kok gak ngembarin sih Maaf Tante Kemaleman nganterin Wanda Soalnya tadi Aku ajak mampir ke studio aku Oh kirain kemana Ternyata sama kamu Tante tuh cemas banget Ya kalau sama kamu sih Tante gak cemas Soalnya sama sekumpu sendiri Oh iya Rian Kenalin Itu Fitri Anaknya mama Fit Sini Fit Oh iya Halo Rian Fitri Fitri Namanya sama ya Kayak model baru aku Ya elah Bentang-bentang punya model cantik Namanya Fitri Semua disama-samain Sama lagi disana-sana pulang Besok kan ada pemotretan lagi Katanya kamu juga harus jemput Fitri kan Oh iya Iya minum-minum Hmm Boleh juga nih Aku jadi dapet ide untuk menyingkirkan si Wanda itu Nih Ya sampai gagal ya Siap Ya mau ada air minum lagi Honda Hei Nih Aku Beliin jus buat kamu Nih Wah baik banget Terima kasih ya Ya udah kalo gitu Aku kamar dulu ya Oke Asal ini kamu Wanda Siapa laki-laki itu mah Aku juga gak tau pak Sebentar lagi Sebentar lagi Sebentar lagi Fitri Eh Iya om Barusan ada laki-laki yang keluar dari rumah ini Siapa? Itu temen kamu Laki-laki Bukan om Masa kamu gak tau? Oh Hmm Maksud om Laki-laki yang ini Wanda bangun Bangun Ada apa ini pak? Berani sekali kamu bawa laki-laki ke kamar ini Laki-laki? Wanda gak ngerti apa yang papa umumin pak Fitri Mana kotor itu? Yuk Wanda gak pernah bawa laki-laki ke kamar ini pak Wanda gak kenal laki-laki itu Bohong om Saya selama ini kan Saya selama ini kan selalu ada di rumah Bukan kamu ya? Fitri Dan sebarangan kamu ngomong Ya tapi itu udah ada buktinya bu Begini cara kamu mendidiku anda Keluar kamu dari rumah ini Keluar Kau mau pak Bukan Keluar Tepat Keluar Keluar Jangan pak Bukan Bukan gak salah Bukan gak sutit Bukan anaknya kamu Keluar Keluar Bukan 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 Kenapa? Mama, tolong semua anda, Mama. Akhirnya semuanya akan jadi milikku. Ternyata usah aku nggak sia-sia. Kenapa kamu lakukan itu? Maksud ibu apa ya? Aku nggak ngerti. Kenapa kamu tunjukkan foto Wanda ke papanya Wanda? Kamu tega ya? Selama ini Wanda baik sama kamu. Jadi gara-gara Wanda? Ibu, Wanda itu diusir bukan gara-gara Fitri, tapi gara-gara ulang dia sendiri. Lagian, ibu kenapa sih belain dia? Dia bukan anak aduk ibu. Aku bukan anak aduk ibu. Ibu malah nggak yakin kalau kamu itu Fitri, anak ibu. Ritualan atau hal-hal. Dari yang build? Maksudnya, tapi begini caranya. Pak. Pak. Pak! Pak. 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 Rian Rian, tolongin aku Rian Duduk dulu Kamu cerita, kamu kenapa? Aku diusir dari rumah sama papa Rian Fitri anaknya mama Yanti itu fitnah aku Masa dia bilang ke papa Kalau aku bawa laki-laki ke dalam kamar Dan lebih parahnya lagi Dia nunjukin foto aku lagi tidur sama laki-laki itu Dia gak bisa gitu dong Harusnya diselidikin dulu Masa lebih percaya sama omongan orang ketimbang anak sendiri Aku yakin Fitri udah merencanakan semua ini Yaudah Kamu istirahat dulu Gi Baju sama barang kamu juga masih di dalam kok Nanti aku bantuin kamu deh Cari tau siapa Fitri Bener gak sih? Dia tuh anaknya tantih-antih Oke Satu Dua Ya, bagus Bagus Senyum Lebar-lebar Oke, gas Ganti Gimana yang bagus Dapet Bagus kok Benda yuk Kemangkan Istirahat dulu Yuk Terih, terih Bu Ayo dong, cepetan bu Ya sebentar ini Ini tuh susah ya Bu Cepetan lu buka pintunya Panas nih Ini udah Tina Fit Ibu Yan 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 Itu ibu aku sama Tina Yan 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 Ibu Fit Ibu 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 Itu Yan Itu ibu aku Yang di mobil itu Ibu aku sama Tina Tina temen aku Dan dia janji Kalau dia diadopsi ke Jakarta Dia bakal cari ibu aku Dia sekarang udah sama ibu Tapi kenapa gak ngabarin aku Yan Kamu yakin itu ibu kamu? Kamu gak salah orang? Yan aku yakin banget Aku masih inget wajah ibu aku Apalagi dia sama Tina Aku yakin banget itu ibu Berarti Gadis yang selama ini mengaku sebagai Fitri Itu ternyata seorang penipu Ternyata seorang penipu Ternyata seorang penipu Dia udah tau tentang keberadaan aku Enggak Pokoknya aku harus cari-cara Gimana caranya untuk mikir ini Kamu yakin dia tinggal di rumah ini? Yakin ibu Saya sudah selirgi dia beberapa hari ini Dan Dia selalu ada di rumah itu Dia enak-enak kan tinggal di rumah orang kaya Aku harus mengambil anak itu Ya ampun Enak banget ya kamu Udah kaya nona besar di rumah ini Kalian Kalian ngapain disini? Keluar gak sekarang? Keluar! Tina Kamu apa kabar? Udah lama ketemu Ternyata sekarang kamu udah tinggal bareng ibu aku ya? Maaf ya Kamu tuh siapa? Saya gak kenal kamu Eh Tina Kamu itu gak usah Pura-pura gak tau Kedok kamu itu udah kebongkar sekarang Udah ya Dengerin ya Mendingan sekarang kalian keluar dari sini Keluar gak? Keluar Tana Mama Lepasin 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 Wanda pulang Mas Lepasin Papa Ngapain kamu kemari lagi? Pak Wanda mau jelasin sama Papa Gak usah cari pembelaan Om Tenang om Saya dan teman sakitnya akan membuktikan Kalau Wanda tidak bersalah om Harusnya om ngasih kesempatan dong buat Wanda Untuk bela diri Wanda kan anaknya om Masa om percaya Kalau Wanda bakal jahat kayak gitu sama om Ya udah Kita bicara di dalam Kebanganan ya Aku akan bikin Fitri mampus sebelum dia ketemu dengan ibu kandungan Terima kasih telah menonton! Permisi. Ya. Maaf, Ibu siapanya mau cari siapa? Saya kembalikan anak angkat saya. Anak angkat? Maksudnya, maksudnya apa ya anak angkat? Saya nggak tahu. Elah! Jangan bura-bura kamu! Foto anak ini ada di rumah ini kan? Mana dia? Kalau nggak saya laporin kamu ke polisi. Saya bilang kamu menyekap anak angkat saya. Apa yang ingin kalian jelaskan? Ini saya buatkan minum. Lebih baik diminum dulu. Aneh. Misalnya si Tina bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. Padahal kan kedoknya hampir terbongkar. Dia pasti punya rencana jahat ke Fitri. Aku curiga dengan minuman itu. Aduh, maaf banget ya Fitriah. Aku nggak sengaja. Kurang ajar. Kayaknya dia tahu kalau aku menaruh racun di kelas itu. Udah, udah, udah. Nggak usah mikirin minuman itu. Sekarang lanjutkan pembicaraan kalian. Silahkan. Gini, Om. Sebenernya Fitri ini adalah anak kandungan Yanti. Apa? Kalau dia anak Yanti. Terus dia ini siapa? Bu, maaf. Ini, ini Fitri. Fitri anak saya, ibu. Oh. Gini deh, ibu. Kalau ibu nggak percaya sama saya, ibu bisa ketemu dengan anak saya. Oke. Saya memang mau ketemu sama anak. Mana dia? Eh, mari ibu. Masuk. Dia itu Tina, Om. Tina teman saya di Pantai Asuhan. Tapi dia nyamar jadi saya. Bohong, Om. Saya Fitri, Om. Saya benar buktinya. Dia bohong, Om. Aku nggak nyangka, Tina. Kamu setega ini sama aku. Aku percaya sama kamu, tapi kamu mau mengkhianati aku dan nyamar jadi aku. Hah? Lu tak ngomong apa sih? Jangan ngarang, ya. Ngaku-ngaku lagi. Om, enggak, Om. Saya Fitri, Om. Saya benar Fitri, Om. Dia bohong, Om. Iya. Dia Tina. Ibu. Ibu. Aku Fitri, Bu. Fitri anak ibu. Ini kalung yang ibu kasih waktu ibu ninggalin Fitri di Pantai Asuhan. Dan ibu janji ibu bakal balik untuk menyatukan kalung itu, Bu. Fitri keangan sama ibu. Siap lo. Ternyata... Benar. Kamu ini cocok Dan kamu Berkampir Mitri anak ibu Ibu Ya kan Mitri kamar mu sama ibu Ibu Kamu sama kemarin ibu Mitri juga ngomongin banget Gue sama ibu Iya sayang Kamu kemana kamu Kamu gak bisa kabur lagi dari saya Om tolong saya Tolong lepasin saya Saya gak mau tinggal sama ibu ini Tolong Dia harus ikut campur ya Dia anak-anak saya Biar saya yang urus dia Ayo Mit Tolongin saya Tolongin saya Saya gak mau tinggal sama ibu rata Dia jangan Dia nyakap aku Dia jadi ikan aku Bukan jadi anak-anak Tolongin aku Mit Tolongin lepasin aku Mit Bohong kamu Kamu yang mendorong suami saya Hingga tawas dari tangga Bukan saya mendorongnya Suami ibu itu jatuh sendiri Bu Saya gak mau bu Saya gak mau disekap Seperti perempuan lain Yang disuruh kerja Dari pagi sampai malam Saya gak mau bu Lepasin om Tolong lepasin saya om Tolong lepasin saya om Lepaskan dia Eh Dia anak-kakak saya Saya berhak melakukan Adap aja sama dia Ayo pulang Lepaskan dia Kalau kamu gak lepasin dia Saya akan suruh polisi Untuk rebek rumah kamu Untuk membuktikan perkataan Tina itu Benar atau tidak Tina Kamu itu udah keterlaluan ya Kamu tegan ibu saya Bu Jangan marahin Tina Bu Kasian Tina Sekarang dia udah pergi Kamu aman sekarang Tina Sekarang kamu jelasin Siapa foto laki-laki Yang tidur denganku kemarin Ayo jelasin sekarang Iya Iya saya jelaskan Saya Saya memang sengaja Mengajak laki-laki Untuk masuk ke kamar kamu Untuk masuk ke kamar kamu Saya memang sengaja Mengfitnah kamu Berani sekali kamu Fitnah anak saya Om 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 Tolong om maafin saya om Saya minta maaf karena Karena saya telah memfitnah anak om Tapi saya seperti ini karena Karena saya iri om Tidak bisa mempunyai keluarga seperti kalian Saya mohon om Saya mohon jangan usir saya om Saya gak tahu harusnya dimana om Fitri Temu beruntung karena Karena kamu udah bisa ketemu sama ibu kandeng kamu Sedangkan aku Aku dari kecil gak pernah sama sekali merasakan kasih sayang seorang ibu Aku justru mau terima kasih sama kamu Karena Kalau bukan karena kamu Aku gak bakal bisa ketemu ibu aku lagi Dan mungkin Aku juga gak bakal bisa Merasakan kasih sayang seorang ibu lagi Makasih ya Tina Ya Tina Fitri benar Kalau bukan karena kamu Sampai sekarang saya tetap Akan merahasiakan ini dengan suami saya Kalau saya ini punya anak Bu Saya minta maaf ya Ibu harus tahu Ibu harus bangga punya anak Yang kayak Fitri Ya Tina Kamu bisa menganggap ibu sebagai ibu kamu Tapi ibu mohon Kamu ilangin rasa dengki Dan rasa iri kamu ke orang Biar hidup kamu itu bahagia Ya ibu Makasih ya ibu Makasih Mbah Papa minta maaf Karena selama ini Papa sudah egois Ternyata papa tidak mengakui kalau kamu itu sudah punya anak Bahkan kamu Sudah merawat Wanda Seperti anak kamu sendiri Tapi sekarang Papa akan menganggap Fitri Seperti anak papa sendiri Makasih banyak ya pak Papa sudah maafin mama Dan papa juga mau menerima Fitri sebagai anak papa Makasih ya pak Jadi sekarang Kita semua bersaudara Ia lalu Ia lalu Ia lalu Ia lalu Ia lalu Ia lalu Itu Terima kasih telah menonton